Proyek pemasangan penerangan jalan umum atau PJU baru selesai dipasang pada akhir tahun 2021 seperti di wilayah kecamatan Loceret, Nganjuk. Namun sejak awal Januari sudah tidak bisa menyala. Padahal jalan dari Loceret hingga Berbek, Nganjuk ada sekitar 18 titik PJU baru, namun sebagian tidak bisa menyala. Menurut informasi, di sepanjang jalur tersebut rawan terjadi laka lantas. Warga meminta agar dinas terkait bisa segera memfungsikan PJU agar bisa memberi manfaat bagi pengguna jalan. Sementara Triwahyu Kuncoro, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, membenarkan belum menyalanya PJU di sejumlah titik karena PLN masih melakukan penambahan daya. Hanya beberapa titik kecil yang memang membutuhkan penambahan daya karena gardu PLN tidak mampu mengangkat tambahan lampu PJU tersebut. Tetapi dari hasil pantauan petugas, saat ini semua PJU sudah menyala dan manfaatnya sudah dapat dirasakan masyarakat. Jadi memang pada saat pemasan PJU, kita kan terbebani dengan masalah daya juga. Jadi itu menjadi pertimbangan. Terus kemudian kekuatan daya memang ada beberapa titik, mungkin satu dua titik itu harus menambah daya. Dan itu sebetulnya sudah selesai Desember itu. Namun kalau misalnya ada kejadian yang mati, itu masih dalam taraf pemeliharaan yang dilaksanakan oleh rekanan. Selama kurang lebih enam bulan. Jadi kendalanya dari tambah daya itu baik? Bisa tambah daya, terus bisa ya memang karena teknis, kecuali kalau kos mayor lain lagi. Di akhir tahun 2021, ada sebanyak 146 titik pemasangan PJU baru yang dikerjakan oleh rekanan. Rencananya tahun 2022 ini akan kembali menambah jumlah PJU. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.